Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu seperti rotul mintul disini ya pada video kali ini aku mau berbagi resep kue kering untuk lebaran 2020 no oven, no mixer no tepung dan no gula penasaran kan? simak terus ya videonya langsung saja guys kita siapkan teflon seperti ini lalu kita potong keju persegi panjang ini ketebalannya harus sama ya dan pastikan kejunya bukan keju yang meleleh kita tata seperti ini di atas teflon kita isi sampai benar-benar penuh ya dan setelah penuh seperti ini kita panggang kita nyalakan api ini apinya gak boleh terlalu besar ya supaya tidak cepat gosong dan kita tumpuk lagi tungkunya seperti ini dan kita tutup dan tunggu sisi bawahnya sampai kecoklatan ya guys dan setelah beberapa menit kita buka dan kita balik seperti ini dan setelah selesai kita balik semua seperti ini kita tutup lagi dan tunggu sampai sisi bawahnya kecoklatan setelah terasa cukup nah sudah matang seperti ini ya lalu kita matikan api dan biarkan kejunya mendingin ya sambil menunggu kita siapkan bahan toppingnya kita serut coklat seperti ini dan setelah terasa cukup ini kita lelehkan sebentar dan cara melelehkannya seperti ini ya ini coklatnya gak boleh kena air ya guys dan jika sudah meleleh seperti ini ini coklatnya sudah bisa digunakan ya dan setelah itu kita siapkan kacang yang sudah disangrai dan dibuang kulit aringnya kita ulek kasar seperti ini aja ya ini gak perlu terlalu halus supaya ada teksturnya lalu kita siapkan semua bahan kita akan mulai memberi topping kita masukkan keju ke dalam coklat seperti ini lalu aduk sampai benar-benar rata dan kita ambil menggunakan tusuk sate seperti ini kita gulingkan pada kacang setelah rata kita pindahkan pada wadah lainnya kita lakukan sampai selesai ya dan buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya guys dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai semua kita biarkan dingin dan coklat mengeras ya guys lalu kita masukkan toples dan tutup rapat ini bisa tahan beberapa minggu ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe bye